Halo selamat pagi teman-teman eh kali ini kita mau sharing tentang bagaimana cara untuk kita beli koin ya di indodax ya jadi untuk teman-teman khusus teman-teman pemula ya kalau misalnya baru mulai ya itu mudah sekali teman-temannya cukup bertransaksi kita bisa 10.000 rupiah saja sudah bisa beli koin di indodax ya kalau teman-teman kadang kita baru mulai itu takut merasa ketinggalan ya kita bisa kalau saya biasanya beli dengan jumlah 10.000 dulu teman-teman ya 10.000 jadi kalau dia turun harganya turun itu kita saya beli lagi nanti ya jadi kalau pun rugi nanti paling 10.000 ya tapi kalau saya bilang nggak rugi ya paling turun sedikit aja nanti bisa naik lagi teman-teman ya Nah sekarang kita lihat kalau di indodax kita ke fun ini di sini teman-teman ya ke fun kita kita klik sini lagi tadi bisa lihat di sini teman-temannya di sini aset saya di sini ada 4.075.000 ya totalnya ya nah terus kemudian account balance nya ini ini artinya ini 2,7 jenisnya 2,750 artinya bahwa dari 4 juta ini sisa uang saya yang bisa dibelanjain untuk koin itu 2,7 berarti aset saya ini yang dalam berbentuk koin itu 4,475 ini ya 4 juta ini dikurangi 2,7 ya jadi sekitar 1 juta 200 aja ya di indodax ya teman-teman ya ini koin aset koin saya ya seperti ini kalau kita bisa lihat artinya ya Nah sekarang misalnya untuk teman-teman yang baru mula-mula yang mau beli koin di indodax itu kita misalnya kita klik di sini ini teman-teman ya kita klik di sini saya mau beli koin hot ya ini holo ya ini salah satu koin yang fundamentalnya bagus ya kita klik ya ini hot nih kita klik saya di sini nah ini kita klik lagi di sini akhirnya Oh ya tadi tadi balik dulu ini saya di sini hot belum punya ya masih nol temen-temen tuh ya di sini ini masih nol ya terus kita lihat aset kita sekarang 27.50 ya Sorry balance nya ya 27.50 nanti kita kalau kita pakai akan berkurangnya nih 27.50 ya ini masih nol ya kita beli sekarang kita lihat dulu ya temen-temennya kita lihat kita klik ini hot kita klik sini ya ini harga sekarang hot ini 129 rupiah ya kita klik lagi sini ya terus kita lihat kalau saya biasa lihat di sini temen-temennya di grafiknya ya kita lihat grafiknya kita klik ini ini kita lihat lewat HP temen-temen saya kita lihat di sini tadi agak turun sekarang ya sudah turun ya 15 menit ini per time frame nya per 15 ya dia turun setiap 15 menit ini ya Nah sekarang saya lihat kita lihat biasa lihat per kita lihat per jam temen-temen ya kita lihat per jam ini one hour nih udah agak turun juga sini ya saya mau beli dulu di sini 10.000 ya 10.000 rupiah aja nih kita lihat di 129 rupiah ya Nah kita nanti kita mau beli di berapa aja temen-temen ya kita lihat di time frame nya per hari lagi aja saya per hari kita lihat per hari ini kita klik per hari Hai nah nih malam dari Agustus ya ini agak ada kenaikan ya kita bisa lihat di sini kita pakai garis temen-temen di sini ya kita di sini kita cari sini nggak naik kita klik ini nih garis nih nah nih kita bisa lihat lihat ya temen-temen ya harga sekarang kan di 129 ya harga sekarang 129 terus kemudian nanti kita mau beli di Hai di 100 ya saya mau beli di serat harga 110 layak 110 dan Hai nanti saya beli lagi di 120 lah ya sekarang kita beli Insan dulu temen-temen ya kita beli kita kembali ya Nah ini kita kembali ya sini kalau kita transaksi ya nanti bisa lihat sini ya baiknya ada limit order ada Insan owner ya kita pilih yang Insan owner dulu ya kalau kita mau beli dengan harga sekarang ya teman-temen saya mau beli berapa saya mau beli disini tetap isian isi ya Rp10.000 Rp10.000 kita akan dapat 77 hot ya coin hot tinggal kita klik buy Oke konfirmasi buy ini nah ini sukses temen-temen order sukses ya fee nya Rp29 ya kita dapat 77 receipts nih ya receipts 77 hot dengan execute nya 900 900 99921 rp1 kita kembali ya kembali kita ke fun coba temen-temennya kita ke fun dulu bisa lihat kita kapan hot kita sudah berubah dia sudah berubah jadi Rp9.000 ya tadi kita udah beli Rp10.000 nah nih temen-temen ya udah ada tadi kan masih nol ya nah ini kita udah punya hot nih ya sekarang saya mau kalau temen-temen mau tunggu silahkan tunggu ya tunggu turun ya kalau saya biasa gitu ya kalau naik Alhamdulillah kalau turun nah kita beli lagi ya Nah kalau temen-temen mau beli lebih dari Rp10.000 silahkan ya tapi ini yang saya tutorial ini saya paling murah ini bisa beli Rp10.000 aja ya kalau temen-temen dana dingin ada lebih bagus lagi silahkan beli lebih dari segitu ya tapi ingat digunakan dana dingin ya kalau temen-temen mau bertransaksi di koin ya tapi kalau ini sih saya pikir sih enggak kita enggak ada ruginya ya karena kenapa selama kita hold ya kita pemegang saham ya kalau kita pegang terus ya biar harga turun ya nggak apa-apa kita belum rugi ya begitu dia naik ya dan kita undung tapi kalau kita belum jual walaupun di harga turun kita nggak akan rugi ya temen-temennya nah terus kemudian sekarang kita mau beli tadi kita klik hot ya kita balik lagi ke grafiknya ya kita lihat grafiknya ke sini ya tadi saya mau beli di 100 jadi kalau bisa saya nanti turun jadi 120 tadi kan 129 ya turun di 120 kita lihat per hari ya saya nanti mau beli nanti di sini ya kita lihat di 120 110 lah ya saya mau beli di 110 dan di 100 teman-teman ya kita akan beli ya Nah sekarang kita lihat di sini ya ini tadi kan insan order teman-teman ya kita kembali lagi teman-teman ya kita akan beli ya Nah sekarang kita lihat di sini ya ini kita mau beli di harga kalau misalnya di harga turun menjadi harga 100 ya kita tinggal isi aja ini temen-temen ini ini sini sekarang 129 ya kita isi jadi 100 100 kita mau beli berapa sorry ya kita klik di sini 20 ribu kita mau beli 20 ribu 20 ribu aja 20 ribu kita akan dapat 200 hot ya kita klik buy kita klik konfirmasi ya nah ini sudah nih order ya bukan transaksi ya order sukses ini baru order ya makanya fee-nya masih nol kapan kapan dia terjadi nanti kalau hot ini ini saya udah beli ini teman-teman ya teman-teman bisa lihat sini ada dua berarti nih ini saya mau beli di harga 20 ribu ya eh di harga 100 dengan jumlah 20 ribu ini ya ini saya udah tadi sudah beli ya kalau kita misalnya mau cancel tinggal kita klik cancel aja teman-teman ini yang kita klik nih karena ada dua ya kita klik cancel saya klik ke sini cancel nah nih ya delete order kita delete aja ordernya nah sisa dua ya nah seperti itu teman-teman ya jadi kalau nanti juga kalau misalnya teman-teman mau beli di harga 75 ribu 75 rupiah jadi kalau turun lagi kita beli-beli saya mau beli aja nih saya mau beli 20 ribu lagi nih ya kita kita tambah aja 10 ribu nya di harga 75 kita kembali dulu kita klik disini ya ini limit order untuk install order ya kita ini limit order kita klik disini di harga 75 kita mau beli nanti di harga 75 atau di yang lebih kecil lagi ya di harga 65 ya saya mau beli di harganya nanti 65 saya beli di 10 ribu lagi tapi ini belum terjadi transaksi teman-teman ya karena di limit order ya kita akan dapat nanti 153 kita buy konfirmasi buy oke nah ini masih nol ya karena masih berupa order nah nih ya teman-teman bisa lihat ya di harga 65 kita beli 10 ribu ya ini tinggal kita kalau kita misalnya mau cancel kita cancel aja semuanya tinggal klik ini teman-temannya atau satu-satu ini tinggal cancel all atau cancel persatuan ini ya nah disini rupiah kita disini aset kita akan berkurang teman-teman ya ya untuk ini ya tadi kalau saya lebih 10 ribu ya dari 2750 tadi ya sekarang 2740 ini sekarang 2720 teman-temannya ini uang belanja kita berkurang tapi total aset kita tetap ya nggak berubah kecuali harga ini berkurang apa harga aset kita berkurang ya sini naik turun ya sekarang saya punya hot berapa nih kita lihat saya punya hot tetap 10 ribu teman-teman nih nah ini tetap 77 ya Kenapa masih punya segini karena yang tadi kita limit order ya mulai di harga 100 harga 75 dan harga 65 itu belum terjadi kapan itu akan terjadi berarti kalau dia turun di bawah 100 dan naik lagi berarti harga limit order ini tereksekusi nih kita kan ada tiga open order nih ya nah kapan harga ini yang 100 ini akan terjadi nih sebesar 20 ribu rupiah kita belanjain ya kalau ternyata hot yang sekarang harga 129 turun-turun ke bawah 100 dan akhirnya naik lagi nah berarti yang 100 akan tereksekusi kapan yang 75 tereksekusi kalau harga hot yang tadi sekarang 125 129 ya turun-turun ke 75 ke bawah 75 misalnya 70 dan naik lagi nah ini akan tereksekusi demikian juga yang 65 ya teman-teman seperti itu ya jadi untuk teman-teman kalau belum punya akun indodax di bawah ada linknya ya sudah saya sediakan silahkan bergabung tapi ingat gunakan uang dingin ya tapi untuk main koinnya kita koin ini enggak sama dengan kalau kita trading ya kalau koin walaupun harga turun selama kita enggak jual kita enggak rugi ya kalau saya seperti itu ya saat nanti nanti naik ya di bawah harga jual jadi atas jual harga jual beli kita di atas harga beli kita baru kita untung kita bisa jual ya kalau di trading itu yang kita bisa loss-loss semua atau profit-profit saat itu juga ya itu perbedaannya sedikit ya teman-teman oke mungkin infonya itu aja teman-teman ya semoga bermanfaat selamat ya sehat selalu dan sukses selalu teman-teman terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati